Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melepas secara langsung ekspor perdana produk vitamin hewan ternak ke luar negeri. Dengan adanya ekspor perdana produk dalam negeri ini menunjukkan geliat industri di sektor pertanian bisa bertahan. Bertepat di kawasan industri Egypt, Cikarang Selatan, secara simbolis, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo rabu pagi berkesempatan melepas ekspor perdana berupa produk vitamin hewan ternak buatan dalam negeri. Produk pakan ternak segala macam hewan unggas tersebut akan diekspor secara perdana ke luar negeri dengan tujuan negara India sebesar 27 ton atau senilai 213 ribu USD dari total produk yang rencananya akan diekspor sebesar 1 juta USD. Ekspor perdana produk premix vitamin ini dianggap sebuah terobosan. Hal ini dikarenakan dalam ekspor premix vitamin harus melewati serangkaian standar internasional. Menurut Menteri Pertanian dirinya sangat berterima kasih kepada anak bangsa yang bisa menciptakan produk yang diekspor ke luar negeri meski di tengah pandemi. Tentunya ini merupakan bentuk keberhasilan industri di sektor pertanian yang semakin tumbuh terutama banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu saja ini menjadi simbol-simbol bahwa sebenarnya kita memiliki kekuatan untuk terus memacu diri di sektor pertanian untuk bisa menjadi bahan baku yang digunakan secara nasional termasuk melakukan upaya untuk ketahanan pangan dan pembukaan lapangan kerja yang paling besar adalah di pertanian. Tetapi di sisi lain kita berharap pintu-pintu ekspor kena memang kebutuhan-kebutuhan negara lain terhadap apa yang mampu kita lakukan sebenarnya tersedia. Pada tahun 2021 mendatang, rencananya produk ini akan merambah ke beberapa negara lainnya seperti Vietnam, Bangladesh, dan Myanmar. Dari Kustara, Bekasi